Masa resengan ku ini-ini taruh, aku kada berkembang dong Tapi di banjir itu cenderung hasilnya yang dihargai prosesnya tuh dilupakan Nah sekarang handak-handak gandal di bayar orang, buktinya apa? Ada-ada Selamat datang di channel youtube Kurang Gambah Ulen lihat dalam satu tahun belakangan nih, kada tapi kelihatan lagi di bidang ini lah Di bidang yang pian mulai umur lima tahun tadi Ya kada kelihatannya di banjir aja Jadi gimana? Kan digital Oh iya Iya kalau setahun tadi memang Jujur lah, aku memang hampir menolak semua pekerjaan bertesendian Yang diberikan atau yang ada di banjir Itu memang kutolak Tapi Kan kita perlu like pay kalau nih Kadakawa di banuan taruh sebenarnya Kalau aku tuh berpikir kayak gitu Wah aku kadakawa di banuan taruh kayak ini aja nih Masa ku secara kompetisi misalnya Masa resengan ku ini-ini taruh, aku kada berkembang dong Ya kan Masa kalau di ruang ini aturannya kayak ini Kada lagi tuh yang mau Pressure-nya tuh kada lagi Tekanan tuh kada lagi Aku perlu pindah ruang yang punya pressure lebih kuat nih Apa nih Oh aku daftar, coba dong daftar di festival ini kayak apa Oh gagal Kenapa gagal Oh kayak ini ternyata Jadi aku lebih banyak setahun tadi tuh belajar Mengirim karya keluar Ke wilayah yang lebih besar Bukan mau sombong atau apa Kada tapi lebih pengen Kayak apa sih tekanannya Kayak apa sih sistem orang Walaupun ya beberapa akhirnya bisa tembus misalnya Itu kan kesukuri Ya berarti dapat memasukkan Bayarnya lain jual Bayarnya lain jual Itu sih si ekonominya kan Ya lebih Nah ini yang menarik nih Bang banyak ada dilakukan di banjar misalnya Kalau kita tuh berurusan lawan orang di luar Kasal misalnya Kita tuh jelas dikasih kontrak Kontrak kerjanya tuh jelas Oh sekian bayar nikam Nikam sekian Proses nikam tuh dihargai Bukan karyanya loh yang dihargai Proses nikam tuh dihargai Nah di banjar Mohon maaf nih Aku kada menyambar siapa-siapa Tapi di banjar itu cenderung Hasilnya yang dihargai Prosesnya tuh dilupakan Misalnya aku latihan sebulan nih Kan yang latihan perlu makan Perlu transport Itu kada dihitung Nang dihitung ikan tampil Sekali tampil sekian Prosesnya nih kada tahu berapa Nah itu kan Juga kejomplangan Maksudnya bahwa Seniman tuh nang harus dilihat Prosesnya bukan hasilnya Hasilnya tuh bisa bentuk apa aja Tapi prosesnya dibayarlah Bukan minta dibayar Tapi Semua orang tuh keluar uang Untuk berproses itu Perlu Perlu Apa ya Perlu effort yang kuat Effort itu ya Makannya Transportnya Tenaganya Pikirannya Itu kan harus dihargai Nah itu yang Yang mau olah uang nikahnya juga Kayak merasa apa ya Di benua kita nih Mungkin menjadi budaya Atau apakah Sama misalnya contoh yang paling Nampak kita lihat tuh Misalnya orang mau nampak Ngantinan tuh nah Kenapa orang tuh andak Andak harga murah Bener gitu Terlalu banyak Ya ini karena kultur Tadi malam aku ngobrol Juturah Bang Hajri Pak Bambang Sucipta Dari satu Jadi aku Punya pandangan lah Boleh aja beda nih Lohan siapapun Sebenernya Kesalahan awal itu adalah Karena ekosistem kita tuh Dari awal money oriented Apa tuh kak? Orientasinya duit Orientasinya duit Oh ini Orientasi di awal duit Kayak ini lah Bim Kan kadang mungkin Siapa yang akun bayar Bima 10 juta untuk satu kali tampil Misalnya Kalau orang kadang tahu Portfolionya Bima Portfolio itu dibangun Dari bagaimana Bima Banyak tampil di banyak ruang Ya lo Mayangkan kalau ikan sudah tampil Di luar negeri Ikan sudah tampil Di tingkat nasional Purun lah bayar ikannya 5 juta Ada purun Harga ikan sudah keadaannya itu Di kita keadaan Di awal Di awal Itu sudah Di berapa gini dibayar hakun Di berapapun dibayar hakun Jadi money oriented Sedangkan Akhirnya Portfolionya kali dibangun Nah itu Membangun kultur Akhirnya Di Banuah aja gini Kawah aja nih Kawah aja nih 100-200 dapet duit Kalau berpikir Jangka pendek Akhirnya yang dikejar 100-200 tadi Wah kejar setoran Akhirnya Bima Sikut sana Sikut sini Karena di awal Yang dibangun adalah Aku harus berpikuli nih 100-200 Kisah berokok Hari ini iya Tapi kan itu Kadang penting Yang penting itu Portfolio ikan itu penuh dulu Jadi seandainya Ikan pun minta Berapa dibayar hari ini Misalnya Orang kadang kalau apa-apa Wajar Kelas Kelasnya sudah lain Misalnya Nah itu masukku Yang Oke ekosistemnya Tadi harus dibenahi Detail kontraknya Harus ada jelas Kalau kadang ya Murah terus Bukan berarti Menyambar kesempatan Murahan Kadang tapi Nah sekarang Handak-handak Ganal di bayar orang Buktinya apa? Kadang ada Jadi istilahnya Memang dari awal Harus sudah dibentuk Harus dibentuk Aku kadang membentuk Ekosistem Meniori yang tadi Tapi masukku Kenapa kadang membangun ekosistem Berdasarkan Kerja sosial dulu Maksudnya Orang menyakan dulu Acara-acara orang Apakah dibayar Main aja dulu Sekarang siapa yang mau menyewa Ikam lah Orang kadang kenal ikam Paling penting Dikenal dulu Dikenal dulu Ikam mau main disini Mau main disini Itu yang dilakukan Aku dengar beberapa Di podcast Podcast Seriman-seriman di Jogja Di Solo Mereka memang kerja sosial Lebih kuat Sehingga ketika ada acara Yang dikelola oleh Mereka sendiri Atau keakuan mereka Acaranya selalu rame Duitnya belum tentu ada Tapi sudah Festival yang besar Wah mereka udah Siap Duitnya sudah gana Nah ekosistem Itulah aku kira Ya wajar Wajar Maksudnya Mengejar setoran Di kesenian Karena Kalau Jebutnya tuh Senimannya Ada punya basis ekonomi Ada basis ekonomi Maksudnya ada pemasukan lain Berkesenian Jadi disitu-situ bang Itu bang Makanya juga Sikut sana Sikut sini Sekali mainnya 200 Berarti kan aku harus Kalau mencukupi urusan di rumah Misalnya urusan pribadiku Paling kadang aku Sebulan ini harus Dapat 5 job Kawan lagi pada larangan Kawan lagi Karena kawa Memurahan Kalau aku larang Menyewa ke orang nih Bisa buka ke orang Ke orang bukanya Setoranku kadang tercapai Kan akhirnya kejar setoran Lalu akhirnya Kadang aku larang Kadang aku berbicara kualitas Mending main Mending main Kalau perlu kejar setoran Nah Kayak gitu Nah ini nah Otara kopi Berarti ada kaitannya Yang prinsip Yang dibangun oleh Bute tadi Kira-kira Pian ini memang Ada sama Pemikiran gak Atau Landasannya memang Mengambil disitu Jadi sampai Dari seorang seniman Menjadi seorang Usahawan Interpreneurship Kayaknya orang Interpreneur Kayaknya orang tuh Kalau bahasa keren hari ini Kayak ini Aku tuh memang Membangun usaha ini Sudah setahun yang lalu Kebetulan Mendengar pulang Yang dijelaskan Bute Kebetulan Hari Pemat Kemudian Aku pada bingung juga Kenapa aku mendengar Ada orang di luar Kada di dalam Karena di dalam Kada di contohnya Si KLD DJ nya Ini ya Pak Marzuki Muhammad Ya tadi Persalahan basis ekonomi Aku membangun utara Niat awalku itu Aku kada di niat berbisnis Aku hanya perlu Menyelamatkan beberapa Orang di kelompokku Yang kada punya pemasukan Noamrida Kasarnya kan gitu Karena mati loh Setahunan Apa yang digauhi Kekawananku nih Kan ada Udah gini kan bikin usaha Tapi ternyata Ternyata setelah Karena aku nih Tantuk harus apa Kalau belajar tuh Belajar bujur Terus aku tuh Sampai nukar buku marketing Sampai belajar marketing Ketemu pengusaha ini Betakun Karena kau kok ada hendak Membangun usaha tuh Sekedar Beremian aja lah Kalau-kalau Sangkot Kau aja Ada hendak Ada guru-guru Kula kakak aku juga Bang Dan si Din mentor Mentor kubu usaha Bang Kamal itu Bahkan makanya Kalau ikan membuka usaha Cuma beramian Bermodal logo Bermodal produk Mending duitnya nukar gamelan Itu yang ikan sukai Sesuai? Iya Karena duitnya Cukup lo nukar gamelan sih Cukup kai Nukar gamelan aja Usah busa aja sih Artinya kan Sini nak hendak Ikan tuh Kalau busa tuh Bujur-bujur Karena ikan punya pegawai Dua yang harus ikan hidupi Usahanya harus ikan hidupi Ya kalau ikan bertakun ini Kenapa membuka ini Ya ternyata Ini bagian dari membangun Apa yang artinya Basis ekonomiku Aku kadang-kadang lagi Kayak orang yang Harus selalu nyari duit tuh Di kesenian Ada anak kejar setoran lagi nih Aku kadang-kadang kejar setoran di kesenian Iya Aku lebih Makanya lebih Lebih apa ya Lebih nge-floor hari ini Aku lebih Lebih sibuk Akhirnya mengejar Nah akhirnya aku mengejar karir Bukan lagi mengejar jauhian Di kesenian Mengejar karirku Sebagai komposer Sebagai orang yang punya jaringan di luar Main di pentas-pentes besar Kan karir akhirnya aku bangun Karena aku udah punya Basis ekonomi Utara lawan Segitiga Misalnya Itu penting bagiku Apalagi kayak buat nikah Misalnya lo masih muda Anak jadi seniman Kalau kalau anak jadi seniman Ya kan ada apa-apa Kalau aku kenang Sampai hari ini masih Aku pengen jadi seniman Tapi bukan seniman yang kejar setoran Atau berharap Pemasukanku tuh dari berkesenian Ada Aku berharap Basis ekonomi ku tuh kuat dulu Minimal anak biniku Tercukupi lah Tercukupi Kami punya aset Iya Ada yang ditinggalkan Aku kadang penuh pusing Maaf malah Kadang kawan nukar baras Kadang ada job minggu ini Awad anda Supan Supan Iya Aku harus Aman Utara ada pemasukan Segitiga ada pemasukan Aku ngajar ada gaji Basis ekonomi kuat Jadi aku kadang kaya orang lagi berpikir Aduh apa ya job nih Aduh kemana yuk Adakah job nih Ada lagi aku ada pernah lagi Mati bener aja Mati bener aja Aku kadang merasa mati Jadi ada Karena bagiku berkesen tuh berproses Bikin karya udah Persalahan kali aku nilaku kadanya Kan kan jadi masalah Karena aku sudah punya basis ekonomi Disewa orang Kadang kawan peduli Bujar-bujar Mending sudah 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 ada Tinggu hidup Karena punya usaha Yang disini Ano mon rida Yang di banje baru ega Jadi seimbang Seimbang Ya tadi aku akhirnya kadang kaya orang Aduh apa yuk Gawian yuk berkesenian yuk Ini ngolah apa yuk Kanada Iya Seaman itu Itu Paham paham Jadi sebenernya Pian ini memang Apa yuk Kalau dari pandangan ulit ini Memang Memperhitungkan Bahwa Sebenernya yang Di dunia seni ini Memang kadang Memang perlu bener Basis ekonomi itu Apalagi di banjar Di banjar Kesenian itu Bohong Kalau mau menghidupi seniman Percaya kadang Kenapa? Bahkan seniman tradisional Di kampung pun Mereka perlu bahuma Paruma ambil upah Kadada dia nontok seniman Kadada dia nontok jadi seniman Kalau tok jadi seniman Hancur secara ekonomi Iya bujur Besar bujur bangga Kadada Rata-rata Kalau mau besar jadi seniman di banjar Basis ekonominya harus kuat Harus ada pemasukan di luar Di lain Iya Karena supaya bisa fokus Mengurusi kesenian Pemasukannya udah kuat Di luar itu Jadi ilmu baru pulang Jadi ada Ada satu Aspek yang memang harus dibangun Dari seorang seniman Iya Ya basisnya tadi Aspeknya Aspek ekonomi Nah sekarang ini kak Kan tadi banyak nih Job datang ke Pian Iya Yang kemudian Ada beberapa yang Pian tolak Apakah itu karena fokus Untuk membangun ini Atau Atau ada hal lain Enggak Kalau ini kan aku sudah Sudah lumayan Apa yuk Nge-floor lah Sudah karena Ada Rida Ada Anom yang ngurus Di segitiga ada Ega Sudah Pajli Sudah Gofur Aku menolak itu Untuk menjaga ritmaku Ritme berkesanian ku Kayak ini Kalau by job Itu kan kehandak orang Iya Mekanik banar aku nih Mesin banar Anggaplah aku main musik panting Musik panting Mekanik banar Karena dibayar orang Aku harus main musik panting Sekarang ide ku Sebagai seorang seniman Melahirkan karya Artinya supaya Aku tuh jiwa artistiku Artistik Estetiku Tetap muncul Berarti kan aku harus Tetap menjalankan Hal-hal yang berbau idealis Nah Membatasi job-job Yang komersial ini Itu bagian dari Menjaga supaya aku Kada terlalu robotik Kada terlalu mekanis Aku musik panting Kan ada pernah Menggarap tari Musik tari Kan ada pernah lagi Bukan aku Sombong Aku menjaga Nalar Artistik Artinya aku masih Kalau berpikir Untuk apa nih Yang harus kulakukan Berkesanian Bikin karya apa nih Yang baru Karena kayak ini Aku bukan seniman pelestari Aku bukan seniman pelestari